Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam cinta damai buat kita semua ya sahabatku dimanapun Anda berada Berjumpa kembali di channel saya Pejo TKI Malaysia Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin menjawab satu komen dari sahabat subscriber ya Bang di kawasan Batu Pahata bang duduk mana ya Nah inilah rumah sewa saya ya sahabatku Ini di kawasan Senggarang ya Dari Senggarang Parekbutak lepas itu Rejo Sari Di kawasan situ tidaklah jauh Kalau yang duduk di kawasan Senggarang Parek Raja pasti semuanya tahu lah ya sahabatku semuanya Sebab kalau kawasan sini Kalau sahabat-sahabat orang Malaysia pasti tahu juga ya Di kawasan sini memang kawasannya orang-orang Jawa juga ya Maksudnya Jawa Malaysia Dan pada kesempatan sore-sore pulang kerja seperti ini Saya membiasakan diri untuk bersih-bersih rumah Walaupun hanya setengah jam, satu jam ya sahabatku semuanya Agar rumahnya bersih, nyaman, sedap di pandang mata ya Sebab kita numpang di negara orang ini harus pandai-pandai jaga diri ya sahabatku Di mana bumi dipijal disitulah langit juga harus dijunjung ya Meskipun saya duduk di rumah ini saya sewa ya sahabatku Disini saya sewa satu bulan Rp150 sahaja ya Cukup murah ya kalau untuk rumah sewa ya Lagipun rumahnya pun batu kan Ini rumah batu rumah apa ya kalau namanya disini PPRT atau apa ya Kurang seberapa paham juga ya sahabatku Dan untuk halaman rumah ini sangat luas ya sahabatku memang sangat luas sekali Dan Alhamdulillah Tuhan yang punya rumah ini baik sekali dengan saya dan kawan saya ya sahabat Di kawasan perkampungan ini hampir semuanya saya kenal lah dengan orang-orang yang tinggal di kampung sini ya sahabat Sebab biasalah kalau orang itu sudah di Malaysia lama kan banyak yang mengenali kita kan Terlebih lagi kalau kita sering kerja sering bergaul sering ke masjid Semua orang pun akan tahu kita ya sahabatku semuanya Dan insyaallah ketika kita baik dengan jiran-jiran dengan ketawan Maka mereka akan baik pula dengan kita Kalau ada yang tidak baik biarkan aja Yang penting tidak merugikan kita Kalau yang merugikan ya harus dilawan ya Jangan diam diri sebab kita pun punya harga diri sahabatku semuanya ya Jangan mau harga diri kita diinjak-injak Tapi melawan pun harus pakai aturan dan pakai undang-undang Jangan asal ngawur saja ya sahabatku semuanya Saya senang sekali ya Sebab ramai sekali para subscriber saya daripada kawan-kawan dari Malaysia ya Dan komen-komen para sahabatku semuanya positif dan Apa ya Positif dan memberikan wawasan yang sangat luas lah bagi saya ya Jadi pandangan-pandangan mereka penuh nasihat dan penuh makna Tidak lupa saya ucapkan memang banyak-banyak terima kasih Untuk sahabatku semuanya yang tinggal berdekatan dengan saya tinggal disini Silahkan kita bisa rojer-rojer Bisa ngopi Bisa ngeteh ya Mungkin untuk di Youtube sulit sekali untuk berhubung Kalau ingin berhubung tinggal kunjungi akun TikTok saya ya Akun TikTok saya pun namanya Bejo TKI Malaysia Di sana bisa PM di TikTok ya Sahabat-sahabatku bisa private messenger di TikTok saya ya Nanti bisa saya bagi nomor WhatsApp Supaya kita bisa berjumpa Bisa ngeteh-ngeteh Dan kalau ada kawan-kawan yang dekat-dekat sini juga bisa Saya kalau mau bagi kerjaan Ataupun untuk membersihkan kebunnya ya Juga boleh saya insyaallah bisa tolong juga ya Jadi senang kalau mau berhubungan gitu ya Saya kalau malam habis mahrib free ada di rumah juga Tapi kalau agak siang pagi siang serta sore Saya bekerja ya sahabatku Jadi misalkan ingin berjumpa atau apa Enaknya itu lepas maghrib lah ya Masa luangnya pun sangat panjang Bisa burak Mau di kedai pun bisa Dan macam-macam Atau ada yang mau bikin konten bareng dengan saya pun Saya persilahkan Dan saya sangat suka juga lah Bila ada sahabat yang mau bikin konten bareng kan Ini kalau mau keluar jalan besar Pak Rejo Sari tidak seberapa jauh ya sahabatku sebenarnya Jadi cuma tinggal 5 menit saja Kalau mau pergi Pak Raja pun tidaklah seberapa jauh Dan jiranya pun dekat Sebelah kanan itu rumah ketua kampung Namanya Bang Saleh Nah depan ini tanah lot ini sahabat Ini tanah lot ya Jadi nanti kalau dibikin rumah Ada jiranya Kalau rumah yang saya sewa ini Halamannya sangat luas sekali ya Ini orangnya sudah meninggal ya sahabat Jangan salah paham Jadi daripada dibiarkan kosong rumah ini Lalu disewakan lah Oleh anaknya yang rumahnya agak jauh Kalau untuk anak beranaknya Semua sudah ada rumah Jadi rumah ini disewakan daripada tidak keurus ya Jadi gitu ceritanya Ini tanah lot Sebelah sana ada jiranya Yang belakang itu ada satu lagi Itu sudah dibuat rumah Itu pun tanah lot juga tadinya kan ya Nah seperti ini Ini sampai ujung belakang sawit sana tuh Halamannya Dengan belakang kebun sawit ini Masih punya ya Tuan punya rumah inilah Ini memang ditanamin sayuran apa Memang boleh Tapi disini Kalau hujan Sering hujan ya sahabat Semuanya disini Sering banjir disini airnya Jadi kalau ditanamin apa gitu Busuk Karena sebabkan banjir ya Kalau yang tanya Malaysia duduk mana Ya saya duduk di Kawasan Senggarang Parekbutak Jalan Rejo Syari Dan Lapis Punggur Terus intilah masuk perkampungan Lapis Punggur Tempat saya tinggal Saya tinggal dua orang Dengan kawan saya Alhamdulillah rumahnya Cukup nyaman Ada ceiling Litrik Air Semuanya ada ya Cuman Bangunannya Sudah agak seperti ini Tapi masih layak lagi Ditempatin lah Yang penting nyaman Bisa buat istirahat Dan Tidak kehujanan ya Oke Sahabat kesemuanya Gitu aja Konten saya hari ini Jangan lupa Klik tombol like Komen Dan subscribe Sub indo by broth3rmax